Lauje dalam bahasa lokal sendiri berarti tidak ada. Jadi, tidak heran di sini tidak ada sekolah, tidak ada sarana kesehatan, bahkan akses jalan ke kota pun sangat sulit. Ketika masyarakat ingin memasarkan hasil pertanian, mereka harus memikul hasil kebun dengan berjalan kaki kurang lebih 8 jam hingga sampai di tujuan. Oh iya, mayoritas masyarakat di sini berpenghasilan dari bertani dan anak-anak di sini pun ikut membantu orang tuanya. Karena tidak adanya sekolah, anak-anak di sini pun tidak pernah mendapatkan pendidikan dan mereka lebih banyak bermain sehabis membantu orang tuanya. Sejak hadirnya tangan pengharapan dengan membuka bidik alami santan di sini, harapan baru pun bangkit kembali. Guru-guru tangan pengharapan mengajari mereka seperti mengenal huruf, membaca, menulis, bahkan berhitung dengan bernyanyi dan menari. Selain itu, guru-guru tangan pengharapan juga mengajak mereka untuk belajar di lingkungan sekitar. Mengajari mereka dalam mengenal jenis-jenis sayuran. Kebahagiaan terpancar dari wajah mereka, karena seusai belajar mereka juga mendapatkan makanan bergisi dan makanan tampan bergisi. Dengan lahapnya, mereka menghabiskan makanan dan minuman yang diberikan dan mereka semakin semangat dalam belajar. Terima kasih kepada para donator yang telah mendukung program VDL Recentre di UU Tan, Sulawesi Tengah. Kepedulian kita memberikan harapan baru bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Helping people live a better life. Terima kasih.